Pendirian Yipman tentang Wing Chun adalah We are the topest mountain Sadis ya Jadi pendirian Grandmaster Yipman tentang Wing Chun yang diajarkan adalah Bahwa mereka lah gunung paling tinggi guys Jadi sebegitu confidence, sebegitu yakinnya Grandmaster Yipman dengan Kung Fu yang dimiliki yaitu Wing Chun Membuatnya memiliki pendirian bahwa Wing Chun ini adalah gunung tertinggi dalam Kung Fu Ini pendirian Yipman ya guys, bukan perbandingan ya Jangan disalah artikan ya Guys, para Wing Chun lover yang ada di Indonesia Dan para Wing Chun lover yang ada di seluruh dunia Dan bisa memahami bahasa Indonesia Ketemu lagi dengan saya di program My WSL Wing Chun Journey Oke guys, yang belum bergabung silahkan masuk dulu sebelum ketinggalan Hari ini guys, kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik Yang dimana ini disebut core of the core-nya Wing Chun Ya, core of the core, intinya inti dari Wing Chun Seperti kita ketahui, Wing Chun itu murni merupakan sistem bertarung guys Selamat datang bagi yang sudah masuk Jadi kita akan membahas core of the core-nya Wing Chun Intinya inti dari Wing Chun Yang dimana Wing Chun itu tidak disebut sebagai bela diri Namun Wing Chun itu disebut sebagai sistem bertarung Jadi pada kesempatan ini Di My WSL Wing Chun Journey Yang sudah ke-16 guys Kita akan membahas tentang mindset bertarung Wing Chun Oke ya Bagi teman-teman yang belum menonton Kita sudah ada 15 video sebelumnya Kita punya 4 channel Yang pertama kita punya channel Youtube Tempat kita upload semua video-video yang ada Youtube kami namanya Combat Fingsun Silahkan di klik subscribe, like, share Bila merasa itu bermanfaat Kemudian kita punya channel Facebook Yang disini kita live sekarang Fanpage Facebook yang namanya Combat Fingsun Kita juga punya channel Instagram Tempat kita posting jawaban-jawaban dari Q&A session Yang didapatkan dari semua channel media sosial kita Nama Instagramnya adalah CVT Indonesia Dan yang terakhir kita punya forum diskusi guys Jadi bila teman-teman pengen diskusi dengan kami Kita punya forum diskusi telegram Namanya CVT Diskusi Wing Chun Yang pengen daftar silahkan lihat nomornya di Facebook Finpitch itu ada nomor 0819... Nah silahkan daftar ke sana Oke Oke Kesempatan yang luar biasa ini Kita akan membahas tentang Mindset bertarung Wing Chun Oke Nyimak Oke Kita wave dulu ya Oke Kita bicara tentang mindset bertarung guys Dimulai dari sebuah idiom Bahwa Setiap orang Memiliki rencana Sampai mereka kena pukul di mulutnya guys Itu dari Mike Tyson ya Bagi anda yang pernah berantem Bertarung Di jalanan atau di spot ya Di pertandingan Anda akan tahu bahwa Rencana itu hanya selesai Sampai anda kena pukul dan berdarah Itu realita guys Bahwa Setiap orang itu punya strategi Setiap orang punya rencana Namun Rencana itu biasanya akan bubar Bahasanya akan ambiar Ketika Kita sudah mulai kena pukul Dan Mengeluarkan Darah Dan itu sebuah realita Jadi kalau kita bicara adalah Bertarung itu Seperti di film Maka itu tidak akan terjadi guys Karena kita bicara Kesuksesan dalam pertarungan Itu tergantung Ya 50% Setengahnya itu Berdasarkan Psikologis Psikis kita guys Dan 50% lagi Itu adalah Masal memori Atau memori Dari otot kita Itulah kenapa Di salah satu Moto Salah satu moto Dalam pertarungan Atau dalam bertempur Adalah Lebih baik Mandi keringat Di tempat latihan Daripada Mandi darah Di medan tempur guys Itu realita Bahwa 50% Psikologis Ketika bertarung 50% lagi Adalah Masal memori Bagaimana kita Melatih Masal memori Kita Sehingga Pada kondisi Terdesak Pada akhirnya Masal memori Yang bekerja Ini realita Dalam pertarungan Yang kita Tidak bisa Pungkari Dan ketika Kita sudah Pernah Melakukan pertarungan Maka kita Akan tahu Begitu kondisi Semakin memanas Kita semakin Emosi Adrenalin Semakin Naik Maka yang bisa Kita lakukan Adalah Masal memori Kita Yang bekerja Oke Jadi itu Yang pertama Kenapa saya bahas Mindset disini Karena 50% Keberhasilannya Itu ada Dalam pikiran Guys Oke Nah Sebelum kita Masuk ke materinya Bagaimana Mindset bertarung Wing Chun Kita akan mulai Dari Tengok dulu Kita kan bicara Yip Man Wing Chun Karena di My WSL Wing Chun Journey ini Kita tetap Terbicara tentang Bagaimana WSL Atau Wong Shon Leung Mendapatkan Banyak sekali Pemahaman Pengetahuan Dan skill Bertarung Dari Grandmaster Yip Man Kita tengok dulu Kita balik dulu Ke sejarah ya Kita harus selalu Berbicara tentang Sejarah Sehingga ilmu Yang kita berikan Itu sahih Guys Nomor 1 Di jaman Yip Man Seperti apa Ini banyak orang Yang gak tahu Guys Di jaman Yip Man Mereka selalu Mengidentikan Yip Man Itu dengan filmnya Donnie Yen Guys Padahal jauh sekali Oke Nomor 1 ya Kita bicara tentang Jaman Yip Man Mindsetnya Seperti apa Gitu kan Yip Man Selalu Menganggap Bahwa Wing Chun Itu Berada Di top Of the food chain Guys Jadi Yip Man Itu selalu Menganggap Wing Chun Itu adalah Rantai teratas Tempat teratas Di rantai makanan Sehingga Ada beberapa Konklusi Yang bisa kita Sampaikan Disini saya akan Sebutkan Tiga saja Yang pertama adalah Bagaimana Cara Yip Man Mendapatkan Kelas Yip Man Mendapatkan Kelasnya Guys Itu bukan Nyebarin pamflet Itu yang nomor 1 Jadi biar Tahu dulu ya Kenapa Mindset ini Terbawa Sampai Dengan Sampai Saat ini Yip Man Mendapatkan Kelasnya Tidak Menggunakan Pamflet Guys Tidak Menggunakan Medso Seperti itu Yip Man Mendapatkan Kelasnya Dari Mengalahkan Murid Pertamanya Yang bernama Leung Sung Dalam Sebuah Adu Ketangkasan Jadi Yip Man Yip Man Waktu itu Dari Fosan Pindah Ke Hongkong Dia tinggal Di asosiasi Restoran Kemudian Di bawah Di bawah Tempat Beliau tinggal Itu ada Latihan Kung Fu Yang dipimpin Oleh Leung Sung Yang dimana Waktu itu Sekjen Asosiasi Restoran Melihat Bagaimana Mengajarkan Kung Fu Maka Pada akhirnya Singkat Ceritai Yip Man Mengajak Adu Ketangkasan Eh kebalik Leung Sung Mengajak Adu Ketangkasan Yip Man Karena waktu itu Yip Man Mengatakan Kata-kata Yang menyinggung Perasaannya Dan yang terjadi Ada Leung Sung Dikalahkan Oleh Yip Man Real guys Real story Yip Man Mengalahkan Leung Sung Dan pada akhirnya Leung Sung Menjadi murid Pertamanya Itu yang nomor satu Sehingga Kita tahu Budaya Wing Chun Di Grandmaster Yip Man Itu seperti apa Lalu nomor dua Yip Man itu Ini Berdasarkan Omongan dari Murid-muridnya Langsung ya guys Yip Man itu Men-support Murid-muridnya Untuk keluar Dan mengujikan Wing Chunnya Nah Jadi buat kita Yang merasa Yip Man Wing Chun Support lah Murid-murid kita Untuk keluar Dan mengujikan Wing Chunnya Jadi kalau kita Browsing di internet Guys ya Salah satu Idiom yang katanya Dari Grandmaster Yip Man Namun Realnya iya Cuma idiomnya Saya gak tahu Bener atau enggak ya Dikatakan adalah Bila kamu ingin Mengujikan Wing Chunmu Maka Go out And have a fight Maka keluarlah Dan cobalah Untuk bertarung Nah ini realita guys Ini mindsetnya Seorang Grandmaster Yip Man Sehingga Kalau Andrew Ma itu Menggambarkan Bahwa Yip Man itu Hitungannya adalah Seorang guru kungfu Yang nakal guys Orang yang suka Men support muridnya Untuk mengujikan Kungfunya Dengan Bela diri lain Jadi Yip Man ini Memang tipikalnya Agak berbeda Dari guru-guru kungfu Yang lain Dan yang terakhir Saya buat Tiga aja ya Jadi untuk Membawa pada Aura Mindset Bertarungnya WSL Itu dari mana Karena WSL Itu dapat Muruni dari Wong Shun Leung Sendiri guys Ini dapat support Dari gurunya Jadi kalau orang bilang Wah Wong Shun Leung itu Memang beda sendiri Memang dia senang berantem Bukan guys Beliau juga dapat support Dari gurunya Bukan beliau sendiri Generasi 50an Semuanya rata-rata Seperti itu Itu hanya bisa terjadi Kalau gurunya Atau sifunya Men support Oke Jadi yang terakhir Yang nomor tiga Pendirian Yip Man Tentang Wing Chun Seperti apa sih Gitu kan Pendirian Yip Man Tentang Wing Chun Adalah We are The Topest Mountain Sadis ya Jadi pendirian Grandmaster Yip Man Tentang Wing Chun Yang diajarkan adalah Bahwa mereka Gunung paling tinggi Jadi sebegitu Confidence Sebegitu yakinnya Grandmaster Yip Man Dengan Kung Fu Yang dimiliki Yaitu Wing Chun Membuatnya memiliki Pendirian Bahwa Wing Chun ini Adalah gunung tertinggi Dalam Kung Fu Ini pendirian Yip Man Ya guys Bukan perbandingan ya Jangan disalah Artikan ya Jadi sebegitu Pedenya Grandmaster Yip Man Dengan Wing Chun Sehingga Beliau Menganggap bahwa Wing Chun itu Adalah gunung Paling tinggi Dalam Kung Fu Sehingga dari Mindset itu guys Kita bisa faham Seperti apa sih Sebenarnya Pola fikir Seorang Grandmaster Yip Man Yang sangat jauh Sekali dari film Kalau kita tonton Oke Nah Itu yang pertama guys Kita sudah membawakan Pada auranya Gitu kan Nah sekarang Sekarang kita akan Masuk kepada Materi Inti Iya Fight Principle Of Wing Chun Gitu kan Jadi Mindset bertarung Itu Sangat melekat Dengan yang namanya Prinsip-prinsip Bertarung Dalam Wing Chun Karena mindset itu Mindset itu Adalah apa Yang diaplikasikan Oleh tubuh Jadi Saya akan bawakan Tujuh Mudah-mudahan cukup Saya akan bawakan Tujuh Mindset bertarung Yang akan menjadi Prinsip-prinsip Bertarung Dalam Wing Chun Nomor satu Prinsip Atau mindset Bertarung Dalam Wing Chun Itu adalah Kita Dibesarkan Seperti Seekor Singa Itu yang nomor satu Guys Percis sama dengan Pendirian Grandmaster Yipman Bahwa Wing Chun Itu Beretak Terletak Di Rantai teratas Dalam rantai Makanan Begitu juga Mindset bertarung Dalam Wing Chun Jadi Seorang Petarung Wing Chun Yang nomor satu Adalah Mereka Harus Mereka Harus Merasa Dirinya Adalah Singa Dan Dengan Cara Singa Singa Kita Bicara Singa Disebut sebagai Raja Hutan Bukan Tanpa Alasan Di Kucing-Kucingan Di area Kucing-Kucingan Singa Itu bukan Yang Terbesar Masih Ada yang Namanya Tiger Atau Harimau Itu lebih Besar Nah Tapi Kenapa Singa Itu disebut Sebagai Raja Karena Singa Itu Terlahir Sebagai Singa Dan Besar Itu Besar Mereka Terlatih Dengan Bertarung Satu Sama Lain Jadi Bertarung Antara Singa Itu Mereka Dari Kecil Sudah Melakukan Pertarungan Itu Sebagai Bentuk Berlatih Sehingga Pada Akhirnya Dikatakan Singa Petarung Singa Itu adalah Petarung Kucing-Kucingan Petarung Kucing Yang Paling Agresif Karena Mereka Sudah Terbiasa Dengan Bertarung Itulah Kenapa Nomor Bertarung Wing Chun Adalah Kita Lahir Dan Dibesarkan Seperti Seekor Singa Sehingga Rasa Percaya Dirinya Itu Harus Di Atas Dulu Jadi Kalau Sifu Sering Bilang Wing Chun Punya The Koki Style Jadi Wing Chun Punya Style Yang Koki Atau Orang Sombong Karena Bertarung Itu Nomor Satu Itu Psikologis Ketika Kita Pede Bertarung Ketika Kita Ngerasa Bahwa Kita Singa Breed Like Lion Born Like Lion Breed Like Lion Maka Yang Terjadi Ketika Bertarung Kita Tidak Akan Memiliki Rasa Takut Karena Nomor Satu Adalah Psikologis Sehingga Ketika Kita Bertarung Memiliki Mindset Seperti Seekor Singa Itu Menjadi Sangat Penting Dalam Pertarungan Dan Inilah Yang Membuat Pada Akhirnya Kita Menjadi Sangat Agresif Dalam Bertarung Beda Mindset Bertarung Akhirnya Akan Beda Hasil Jadi Kalau Pernah Kita Lihat Kalau Bahasa Dalam Bela Diri Itu Pertarungan Itu Sudah Selesai Sebelum Dimulai Itu Biasanya Karena Salah Satu Sudah Terlihat Takut Belum Bertarung Mereka Sudah Takut Maka Maka Yang Terjadi Adalah Pertarungan Sudah Selesai Bahkan Sebelum Dimulai Ini Nomor Satu Guys Fight Prinsiple Wing Chun Yang Nomor Satu Adalah Kita Harus Memiliki Mindset Sebagai Seorang Orang Yang Berada Di Top Of The Change Dalam Dunia Kung Fu Breathe Like A Lion Itu Yang